salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya pendeta Henry Tan Dianta MPS kita akan merinci lagi lah ya demikian ya daftar nabi dan ayat alkitabnya by Gaifu ya dulu pernah sih saya pernah membuat tayangan ya nabi perjanjian lama itu ada 40 setidaknya lalu nabi perjanjian baru itu ada 10 ini daftar nabi dan ayat alkitabnya tidak menyimpang sih dari itu cuman ini dilengkapi dengan ayat alkitabnya jadi kalau disini ditulis seorang nabi namanya X ada ayatnya bukan klaim ya bukan hasil klaim bukan ya emang ada pak nabi yang hasil klaim ya contohnya Adam Adam dijadikan nabi bagaimana bisa Adam dijadikan nabi orangnya saja baru 4 orang Adam dan istrinya Eva lalu Kain Nabil eh udah jadi nabi Nuh yang membuat kapal itu Nabi Nuh katanya Nuh dijadikan nabi terus contoh lain misalnya Isaac, Yaakub Isaac, Yaakub siapa lagi Benyamin, siapa lagi dijadikan nabi itu klaim doang ya siapa lagi Lot, Lot atau Lot Lot dijadikan nabi itu kan klaim doang gak ada ayatnya ya terus contohnya ya banyak lagi lah kita akan membahas ya daftar nabi dan ayat alkitabnya yang pertama kita bahas daftar nabi di perjanjian lama nomor 1 Lukas 24 ayat 44 Yesus berkata tentang kitab para nabi jadi semua kitab di dalam perjanjian lama ditulis oleh para nabi ini perkataan langsung Yesus maka semua penulis kitab PL adalah nabi yaitu Yosua Ruth Nehemiah Esther Ayub Salomo Yehes Kiel Daniel Amos Obaja Mika Nahum Yevanya Maleaki jadi jumlahnya 14 nabi ya menurut Lukas 24 ayat 44 jumlahnya ada 14 nabi ya lalu yang kedua Abraham adalah sebagai nabi pertama alkitab kejadian 20 ayat 7 jadi nabi pertama alkitab itu siapa Abraham bukan Adam kan sudah dibilang ini kita yang ada di alkitab tidak boleh yang klaim main klaim gak boleh ya 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 kalau main klaim cuma main klaim ya seperti itu gak ada gak ada dalilnya Adam disebut nabi itu gak ada dalilnya Pak bagaimana kalau di tempat kami ada dalilnya itu Adamnya beda Adamnya orang mana ngarep Pak ngarep makanya Adam yang berbeda ya noh kamu jadikan nabi ada dalilnya Pak di tempat kami nohnya orang mana orang ngarep Pak ya ya seperti itu ya kemudian nomor 3 Harun keluaran 7 ayat 1 Miriam ini perempuan ya nabi ya keluaran 15 ayat 20 Deborah ini juga perempuan hakim-hakim 4 ayat 4 Samuel 1 Samuel 3 ayat 20 Gad 1 Samuel 22 ayat 5 jumlahnya 5 nabi oke nomor 4 Nathan 2 Samuel 12 ayat 25 Ahiya 1 Raja-Raja 11 ayat 29 Yehu ya 1 Raja-Raja 11 ayat 29 ya sama dengan Ahiya Elia 1 Raja-Raja 18 ayat 36 Elisa 2 Raja-Raja 9 ayat 1 jumlahnya 5 orang nanti ini kan dicantumkan di dalam komen ya jadi nanti ngikutin dari sini ya nomor 5 Musa ulangan 34 ayat 10 Hulda 2 Raja-Raja 22 ayat 14 Semaya 2 Tawarih 12 ayat 5 Ido 2 Tawarih 13 ayat 22 Ido ini bapaknya yakaria ya Yunus 2 Raja-Raja 14 ayat 25 berjumlah 5 nabi kemudian nomor 6 Azarya 2 Tawarih 15 ayat 8 Yesaya 2 Raja-Raja 19 ayat 2 Yeremia 2 Tawarih 36 ayat 12 Haga Esra 5 ayat 1 Yakaria juga Esra 5 ayat 1 jumlahnya 5 nabi Lalu nomor 7 No Aja Nehemiah 6 ayat 14 Hananya Yeremia 28 ayat 5 Habakuk Habakuk 1 ayat 1 Yuel kisah 2 ayat 16 Daud kisah 2 ayat 22 berjumlah 5 nabi nomor 8 Hana Satu-satunya nabi perjanjian lama yang mengalami 2 era waktu yaitu yang masih hidup sampai Yesus itu bayi Yesus Yesus bayi lahir dia masih hidup Lukas 2 ayat 36 Jadi total nabi perjanjian lama yang tertulis di Alkitab adalah 41 nama nabi saya ulang nabi-nabi yang ada di perjanjian lama dan tertulis di Alkitab dan didukung oleh ayat Alkitab ada 41 nama nabi kalau Anda mengklaim Ishak Yaakob kami jadikan nabi tidak ada dalil ayat Alkitab tapi tempat kami ada pak dalilnya cek saja itu Yaakob dan Ishak dari mana dari ngara Pak Adam kamu jadikan nabi tidak ada dalil ayat Alkitabnya berarti Adam yang lain pasti begitu jadi akan lucu nanti dunia ini Adam ada dua Noh ada dua sama-sama lagi naik naik kapal ya lucu jadi lucu banget dunia ini jadi lucu banget ya Noh yang bukan nabi di diklaim jadi nabi sama-sama sama-sama membuat batera membuat kapal Adam yang bukan nabi diklaim jadi nabi sama-sama manusia pertama istrinya sama namanya lucu dunia ini jadi lucu gara-gara klaim mereka-mereka klaimer para klaimer itu ya wih htd ini ya kalau ngomong very-very clear ternyata klaimer pak ya sekarang daftar nabi perjanjian baru kisah 13 ayat 1 ada 5 nama nama nabi yaitu Barnabas Lukius Simeon Menachem dan Saulus lalu nomor 2 Yohanes Pembaptis Matius 21 ayat 26 Agabus kisah 21 ayat 20 Yohanes yang nulis kitab wahyu wahyu 22 ayat 9 Judas dan Silas kisah 15 ayat 32 berjumlah 5 nama jadi jumlah nabi di perjanjian baru ada 10 nama nabi jadi gak meleset dari semua yang dulu pernah kami tayangkan ya nabi perjanjian lama ada 40 tambah 1 nabi yang hidup di 2 jaman jaman perjanjian lama dan perjanjian baru namanya nabi Hana ini seorang perempuan nabi ya ya itu ada di dalam lukas berapa tadi lukas 2 ayat 36 jadi total nabi perjanjian lama adalah 41 total nabi perjanjian baru 10 ya 10 nama semua nabi dipilih Yesus Matius 23 ayat 34 semua nabi itu nabi perjanjian lama diutus oleh aku oleh Yesus Yesus tidak berkata nabi-nabi perjanjian lama itu diutus oleh Allah atau Allah tidak Yesus berkata aku yang mengutus semua nabi berarti Yesus Allah betul dari sebelum segala apa Yesus itu Allah yang duduk di tata surga sana waktu Yesus jadi manusia Allah yang di surga Yesus juga yang duduk di tata surga makanya tidak bisa anda main main comot-comot ini klaim ini jadi nabi semua nabi yang milih Yesus kalau nabi-nabi Alkitab anda jadikan nabi maka Yesus mutlak harus jadi Allah kan dunia ini jadi lucu banget nabi-nabi Alkitab dicomot-comot jadi nabi kami tapi Yesus yang milih nabi tidak kami akui jadi Allah kan semua nabi dipilih oleh Allah aduh aduh kalau sama bendita HTD tidak ada lawan bukan soal soal bendita HTD ini Alkitab yang tidak bisa dilawan Alkitab Efesos 4 ayat 11 semua nabi di perjanjian baru dan masa-masa selanjutnya sampai sekarang dipilih oleh Yesus jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru maupun sampai sekarang ini semua nabi mutlak harus dipilih oleh Yesus Allah jadi jangan mengklaim jadi nabi kalau kamu tidak percaya Yesus mustahil kamu dipilih jadi nabi kalau kamu tidak percaya Yesus sebagai satu-satunya Allah ya para pendeta hasil tahbisan ya para apologeter hasil tahbisan manusia banyak yang ngaku nabi tapi dia menolak Yesus Allah mustahil itu bohong sebohong bohongnya super penipu yang mengatakan pendeta jadi nabi tapi dia sendiri menolak Yesus Allah karena semua nabi mutlak dipilih oleh Yesus Allah itu makanya Yesus itu Alpha Omega dari dulu sekarang sampai selama-lamanya very clear jadi menurut Alkitab yang tertulis di Alkitab dan ada ayat Alkitabnya jumlah nabi perjanjian lama adalah 41 jumlah nabi perjanjian baru adalah 10 sekarang ini masih terus banyak dipilih nabi-nabi oleh Yesus tetapi semua nabi yang dipilih oleh Yesus tidak boleh mendirikan agama baru maupun mendirikan kitab baru tetapi untuk menyatakan penggenapan dari Alkitab terutama kitab Wahyu disampaikan penggenapannya dijelaskan oleh hamba-hamba Tuhan yang ditunjuk oleh Yesus sebagai nabi jadi nabi itu gak kuar-kuar aku nabi percaya Yesus saja kagak that it segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus the only one God true God Allah yang benar dan hidup yang kekal itu Allah segala masa sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya haleluya amin